Saat lantas Polres Tegal membagi-bagikan tajil dan helm anak-anak kepada pengendara kendaraan saat menggelar operasi selamatan lalu lintas Kamisore. Pembagian tajil dan helm ini disambut gembira oleh para pengguna jalan. Para pengendara sepeda motor yang melintas di depan kantor Polres Tegal Kamisore dihentikan petugas saat lantas yang sedang menggelar operasi selamatan lalu lintas Candi 2019. Tapi, para pengendara motor yang terjaring tidak diperiksa SIM dan SNK maupun kelengkapan kendaraan, namun malah dihadiahi tajil oleh polisi. Raut wajah pengendara motor yang semula tegang menedak ceria setelah menerima tajil. Tak hanya membagi-bagi tajil, polisi juga membagikan helm anak-anak kepada para pengendara motor yang memboncengkan anaknya. Polisi berpesan kepada orang tua agar selalu memakaikan helm kepada anaknya jika diajak naik sepeda motor. Terima kasih, Pak Bapak 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 Bapak. Pembagian tajil kepada pengendara motor dalam gelaran operasi keselamatan lalu lintas Candi 2019 ini bertujuan untuk menghormati warga yang tengah berpuasa agar mereka tetap bisa berbuka puasa meski sedang dalam perjalanan. Di sela-sela pembagian tajil, polisi sekaligus menyampaikan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas. Kita juga masih berlangsung operasi keselamatan sampai tanggal 12 nanti. Ini kita melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Yang kedua, ini pada bulan Ramadan, kita ingin berbagi kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Kita memberikan tajil untuk buka puasa. Dalam kegiatan ini juga ditampilkan badut si Polin dan zebra lalu lintas untuk menghibur para pengguna jalan. Kegiatan operasi keselamatan lalu lintas yang diisi dengan pembagian tajil dan helm ini mendapat sambutan positif dari warga. Bahkan tidak sedikit, warga yang berjalan kaki ikut meminta tajil.